Intro Seorang nimpa laut bernama Tethys adalah ibu dari Achilles, pelawan yang terkenal dalam Perang Troia. Suatu hari Tethys melihat seorang bayi yang jatuh ke laut. Ia kemudian menolongnya dan merawat sang bayi di sebuah goa di dasar laut. Bayi itu menjadi pincang. Ia dibuang oleh ibunya karena parasnya yang jelek. Sang ibu adalah Hera, Esthysius, yang kesal melihat paras anaknya lalu melemparnya dari Olympus. Kemudian anak itu tumbuh besar dan tetap menjadi pincang. Namun semua kekurangannya ditutupi dengan berbagai keahlian yang mengagumkan. Dia alih dalam membuat senjata, baju perang, dan peralatan lainnya. Semua orang mengenalnya sebagai dewa pandai besi. Namanya adalah Hepaestus. Saat Achilles melawan pangeran Hector dalam Perang Troia, Hepaestus membuatkan sang pelawan sebuah baju zira dan senjata yang kuat atas permintaan ibunya Tethys. Ia ingin membalas kebaikan sang limpa yang sudah merawatnya. Bahkan saat Achilles terancam ditenggelamkan oleh seorang dewa sungai, Hepaestus datang membantunya. Ia mengancam akan mengeringkan air sungai dengan apinya. Jika tetap nekat mencelakai Achilles, Hepaestus juga adalah dewa api. Dia sering membuatkan senjata dan peralatan bagi para dewa. Seperti baju zira dan perisai Aegis milik Athena, sandal dan topi bersayap Hermes, busur perak Apollo, kerajaan emas Helios, busur dan panah asmara Cupid, serta peralatan perang untuk para pahlawan Yunani. Hepaestus juga membuatkan senjata dan peralatan bagi para dewa api. singgah sanak para dewa di Olympus termasuk kepunyaan Hera. Namun singgah sanak emas yang dibuatnya untuk sang ibu disertai dengan jerat yang tak terlihat. Ini adalah perangkap yang sudah dirancang Hepaestus untuk membalas dendam pada Hera. Saat sang dewi menduduk di singgah sanak emas itu, dia langsung terjerat dan tidak mampu melepaskan diri. Para dewa memohon pada Hepaestus untuk membebaskan ratu mereka. Namun sang dewa buruk rupa, tetap pada pendiriannya. Ia sangat membenci Hera, bahkan mengatakan dirinya tidak memiliki seorang ibu. Akhirnya Dionisus, dewa anggur, yang juga merupakan saudaranya yang beda ibu, berhasil membuatnya mabuk dan membawa sang dewa ke Olympus untuk membebaskan ratu para dewa. Hera kemudian menyesal dan memohon ampun pada Hepaestus, putranya yang dia telantarkan sejak kecil. Hepaestus akhirnya tinggal di Olympus dan menjadi salah satu dewa penting di sana. Ia membuat sebuah istana megah untuk ditinggalinya. Saat itu, Aphrodite sang dewi kecantikan menjadi rebutan para dewa Olympus. Karena takut terjadi pertikaian antara para dewa, Zeus selalu menikahkan Aphrodite dengan Hepaestus dan juga untuk membalas kebaikannya yang sudah mau memaafkan Hera ibunya. Hepaestus sangat menyayangi Aphrodite. Ia juga memberikan berbagai hadiah kepada sang dewi. Salah satunya adalah sebuah sapuk bernama Cestus yang bisa membuat pemakainya kelihatan menarik di mata lawan jenis. Peningkaan mereka tidak menghasilkan seorang anak pun. Aphrodite juga tidak mencintai sang dewa api. Sebuah pengkhianatan justru dilakukan oleh dewi cinta. Ia berselingkuh dengan saudara suaminya Ares. Perselingkuhan mereka akhirnya diketahui oleh Hepaestus karena diberitahu oleh Helios sang dewa matahari. Saat melakukan tugasnya melintasi langit, Helios menyaksikan perbuatan kedua dewa-dewi itu. Sang dewa pandai besi lalu menjebak mereka dengan menggunakan sebuah jaring yang tak terlihat buatannya. Ia lalu memanggil semua dewa Olympus untuk melihat kelakuan Ares dan Aphrodite. Hepaestus juga menuntut kembali hadiah pernikahan yang sudah diberikan pada para dewa saat menikahi sang dewi. Seorang putra dari raja dan ratu para dewa yang telahir dengan kisah sedih dibuang oleh sang ibu kemudian menjadi cacat selamanya lalu setelah mendapatkan wanita cantik sebagai istrinya. Yang ada bukannya bahagia tapi harus mengalami sebuah pengkhianatan. Namun itu tidak membuat sang dewa lantas patah semangat. Ia tetap menjadi seorang dewa yang selalu siap membantu siapa saja terutama yang membutuhkan tenaganya untuk membuat peralatan perang seperti senjata, baju zirah, perisai dan juga peralatan lainnya. Bahkan ayahnya Zeus pernah memintanya untuk membuatkan reksasa perunggu yang kemudian dinamai Thales untuk menjaga kekasih gelapnya di Pulau Greta. Dia juga lah yang membuatkan rantai yang kuat untuk membelanggu Prometheus, titan yang mencuri api Olympus. Dan salah satu karya sang dewa pandai besi yang paling terkenal adalah sebuah patung wanita yang kemudian diberi kehidupan oleh Zeus dan diberkahi berbagai kemampuan oleh para dewa. Patung wanita itu adalah Pandora yang diturunkan ke dunia manusia sebagai wanita pertama. Ia adalah hukuman dari Zeus untuk manusia yang sudah bersekongkol dengan Prometheus. Hukuman itu berupa segala keburukan seperti penyakit, kesedihan, keputus asa, bahkan kematian yang semuanya keluar dari sebuah kotak bernama kotak Pandora. Kotak yang dititipkan Zeus pada Pandora itu juga adalah hasil karya Hephaistus yang luar biasa. Dengan segala keterbatasannya, sang dewa mampu menciptakan karya-karya menakjubkan. Ia mempunyai jiwa pemaaf, cinta damai, suka membantu dan tidak sombong. Ia adalah Hephaistus, sang dewa api.